Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Mesin jet atau yang sering dikenal dengan mesin turbin jet Ialah mesin bertenaga tinggi yang biasanya digunakan untuk mesin kendaraan terbang Seperti pesawat terbang maupun kapal terbang Mesin yang berbahan bakar aftur ini telah menjadi motor pesawat selama hampir satu abad lamanya Meskipun mesin yang menempel di sayap pesawat itu nampak begitu canggih Namun sebenarnya mesin ini bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana Mari kita bahas cara kerja dari mesin turbojet yang sangat canggih ini Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Berikut adalah pengertian cara kerja dari sebuah mesin jet Mesin jet memiliki bagian-bagian penting yang sangat berkaitan satu sama lain Pada dasarnya, mesin jet mengandalkan gaya reaksi agar sebuah pesawat dapat bergerak maju Secara sederhana, cara kerja dari mesin ini ialah menyerap udara Lalu udara yang diserap akan bercampur dengan bahan bakar dan proses pengapian Dari proses tersebut terciptalah tekanan tenaga tinggi yang dapat mendorong sebuah pesawat untuk bergerak maju Untuk memaksimalkan fungsinya, mesin jet terdiri dari beberapa bagian komponen seperti Baling-baling kompresor Baling-baling kompresor merupakan bagian terdepan daripada mesin jet Baling-baling ini berfungsi menyerap udara dengan tekanan tinggi untuk masuk ke proses ruang pembakaran Bagian Ruang Pembakaran Udara dengan tekanan tinggi yang diterima dari baling-baling kompresor tadi Akan disambungkan dengan proses atomisasi bahan bakar Udara bertekanan tinggi yang telah bercampur dengan bahan bakar ini Akan diteruskan pada proses pengapian Sehingga akan menghasilkan tekanan panas yang berenergi tinggi Bagian Baling-baling Turbin Turbin berfungsi menyerap energi yang dihasilkan dari ruang pembakaran Tekanan cairan berenergi tinggi yang meninggalkan ruang pembakaran Menyebabkan baling-baling turbin berputar Baling-baling turbin memiliki airfoil khusus yang menciptakan gaya angkat dan membuatnya berputar Tekanannya pun menurun ketika turbin menyerap energi dari cairan hasil pembakaran Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa baling-baling pada kompresor menyerap udara dingin Udara dingin yang bertekanan tinggi ini akan diubah menjadi udara panas pada ruang pembakaran Udara yang benar-benar panas dan bertekanan tinggi dipancarkan pada ruang keluaran mesin Ruang penutup yang lebih sempit menjadikan energi yang dihasilkan mesin jet menjadi jauh lebih besar Nah, itulah cara kerja daripada mesin turbojet Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh